Apa aja sih kerjanya Nopi Chandra selama 5 tahun jadi DPD? Itu saya lihat logonya itu Solo Baru. Nah yang kita tanyakan, apa makna dari Solo Baru itu Pak? Nah tadi kan saya sempat keliling itu Pak. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi sektor pertanian yang kadang-kadang apalagi kondisi kayak sekarang ini Pak? Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa dan di sebelah saya ada Pak Haji Nopi Chandra di Mulifa Channel. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bertemu di negeri tercinta ini. Salah seorang yang akan meramaikan pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan bupati pada tahun 2020 ini ya Pak? Iya. Pada tahun 2020 ini. Saya berbicara sedikit kepada Bapak Haji Nopi Chandra sebab satu-satunya yang mau saat ini berbicara dengan saya adalah beliau. Alhamdulillah ada kasih kesempatan dan gak nyangka. Ternyata ketika ditelepon langsung Pak Nopi dari Jakarta ya Pak? Ya. Dari Jakarta, saya kebetulan lagi ada di kampung. Pak Nopi mau menyempatkan diri. Tadi awalnya saya juga 50-50. Mau gak sih seorang Bapak Haji Nopi Chandra ini duduk bersama saya untuk berbicara. Ternyata mau. Saya akan mulai sesi pertanyaan bersama Pak Haji Nopi Chandra. Beliau dulu adalah seorang DPD ya Pak? Anggota DPD. Anggota DPD untuk? Perwakilan Sumatera Barat. Perwakilan Sumatera Barat selama lima tahun ya Pak? Selama lima tahun. Jadi DPD itu tugasnya apa itu Pak? Kalau DPD itu kan adalah lembaga yang lahir dari zaman reformasi. Jadi DPD itu lebih kental kepada pokok-pokok pikiran atau dasar-dasar terkait bunda mental kenegaraan. Jadi DPD itu lebih berpijak kepada apa-apa yang menjadi kearifan lokal yang akan dijadikan terkait dengan kebijakan nasional. Jadi beda antara DPD sama DPR tugasnya? Sangat berbeda sekali. Jadi kalau pertanyaan orang-orang itu tentang apa aja sih kerjaannya Nopi Chandra selama lima tahun jadi DPD. Itu apa aja sih Pak? Ya artinya gini. Kalau DPR, kita itu apa yang menjadi pokok pikiran dari pemerintah pusat itu yang akan dibawa ke daerah. Kalau DPD, apa yang menjadi kearifan lokal itu yang akan dijadikan kebijakan. Apa yang bisa dikelolah di lokal ya? Jadi artinya kayak di Sumatera Barat, kita mungkin ada kesenian tradisional kita yang nanti kita coba perjuangkan untuk diakui secara nasional. Oh gitu. Jadi untuk Bapak duduk di DPD dulu itu, apa saja yang udah dijadikan sebuah realisasi gitu Pak? Ya kalau realisasi kita di DPD juga lebih banyak memberikan pertimbangan ya kepada DPR. Misalnya DPR ada melakukan pekajian terkait dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kita DPD juga memberikan pertimbangan bahwa di daerah kita ini, Sumatera Barat juga ada loh beberapa daerah yang akan kita calonkan jadi daerah otonomi baru. Oh keren. Jadi selain sebagai anggota DPD, Bapak Nobis Chandra ini adalah seorang pecinta seni juga ya Pak ya. Dan dulu pernah lihat di video Almarhum Salmon ya Pak. Ya. Tentang, jadi itu luar biasa sekali. Dan Pak Nobis Chandra kan untuk tahun ini mencalonkan diri jadi bupati. Insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Itu saya lihat logonya itu Solo Baru. Nah yang kita tanyakan, apa makna dari Solo Baru itu Pak? Solo Baru itu sebenarnya paradigma membangun Kabupaten Solo itu secara, dengan lebih upgrade lah. Kalau orang bilang bahwa membangun suatu daerah, kita kan perlu sebuah konsep yang matang ya. Iya, iya. Jadi bagaimana nanti kita membangun Kabupaten Solo melalui sebuah konsep. Karena dasarnya kita sebagai pedagang atau sebagai pengusaha, tingkat keberhasilan dari seorang pedagang atau pengusaha itu 80% ditentukan oleh perencanaan. Iya, iya betul. Dan kalau kita selalu berbicara patron perubahan, kalau patron perubahan pasti berbicara tentang kebaruan. Iya, iya. Pembaharuan. Kalau tidak berbicara tentang yang baru, berarti kita tidak berubah. Jadi, membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Bukan kebiasaan buruk, tapi kan terkait dengan perkembangan waktu. Kita harus agak macam handphone, ya? Kita harus ada terkait dengan perkembangan waktu, kita harus melakukan pembaruan. Kalau dulu kita melakukan perencanaan hanya melalui secari kertas, sekarang kan segala sesuatunya sudah melalui elektronik atau online, apa segala macam. Kayak HP aja ya, semakin lama semakin besar ramnya. Bisa-bisa saja, nanti di jaman pemerintah nanti, tidak semua orang harus di absen melalui kantor. Kan bisa absen di rumah masing-masing, kirim ke kantor, atau dia langsung ke lapangan, kita sudah mengetahui bahwa dia jam segitu juga sudah hadir di lokasi. Jadi, artinya perkembangan teknologi ini yang membuat kita bahwa kita sekarang harus melangkah dengan sistem yang baru. Tanpa meninggalkan sistem yang lama. Seperti pemerintah pada hari ini, new normal atau normal baru. Bukan artinya hidup tidak normal, berarti artinya hidup pada tertanan yang baru. Tertanan yang baru. Jadi, yang membuat Pak Novi itu tergugah, maksudnya untuk mau mencalonkan diri menjadi bupati ini, apa sih? Sebenarnya ini sudah niat ya, sudah niat itu berasal dari diskusi-diskusi dengan orang tua. Orang tua itu, dia itu murni seorang petani yang selalu ke ladang berpindah-pindah. Dia selalu pengen ilmu yang dia terapkan, ilmu yang dia dapat dari hasil dia bertani, itu dia pengen pularkan di setiap-tiap daerah agar mengikuti gaya atau cara dia bertani atau bertanam. Artinya secara edukasi terhadap pertanian, beliau berhasil. Tapi, beliau malah merasakan bahwa terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemengku kebijakan, apakah itu di daerah, atau di provinsi, atau di pusat, yang kadang-kadang belum berpihak kepada pertanian. Jadi, memang sebagian besar di Kabupaten Solo ini, di area pertanian kebanyakan penghidupannya, Pak? Kalau kita sebagian besar hidup dari pertanian, walaupun ada pedagang, itu juga pedagang hasil pertanian. Dari hasil pertanian. Pantangan Bapak, untuk pertanian saat ini bagaimana, Pak? Sebenarnya pertanian kita juga sudah sangat maju, tapi rata-rata masih individu. Kita berharap petani kita itu menggarap lahan pertaniannya atau produk pertaniannya secara berkelompok. Itu, kalau menurut kita, kalau bekerja secara berkelompok itu mungkin dari sisi ilmu, dari sisi pekerjaan jauh lebih ringan, dari sisi hasil pasti lebih baik. Luar biasa sekali. Jadi, bro, saya pergi dari Jakarta ke Padang. Saya bertemu mobil yang platnya A, A, B, bukan plat dari Sumatra. Tapi logonya Novi Chandra. Dan saya tanya kepada ownernya. Lalu mereka jawab, ini duit dari kami sendiri. Apa yang kami berikan untuk solo kami. Karena kami tidak bisa memilih. Kami hanya bisa mendukung. Itu keren. Jadi, Pak Novi Chandra termasuk orang yang dipilih secara ramai-ramai. Saya pernah baca biografi dari Pak Novi, terus dari seniman, bagian dari seniman Minang yang di Jakarta kan di Garasau, Pak Novi pernah. Nah, Garasau sendiri kan kumpulan kita juga. Walaupun kita tidak pernah ketemu ini, baru pertama kali kita ketemu dan Alhamdulillah sekali. Jadi, cukup sampai di sini dulu sesi tanya-jawab kita. Sebab, kalau makin panjang tanya-jawabnya nanti makin salah. Yang terpenting, kitanya yang salah. Yang penting itu, menurut saya, sebagai orang rantau, kita itu siapapun pilihan kita, itu hanya untuk kemajuan Kabupaten Solo. Mau partai A, mau A, mau B, mau C, semuanya hanya untuk kemajuan Kabupaten Solo. Jangan sampai terpecah-pecahnya. Karena beda pilihan. Nah, itu menurut saya. Sebab, saya lihat di media sekarang ini, lebih parah daripada pemilihan presiden kemarin di Kabupaten Solo ini. Itu luar biasa sekali. Saya terpanggil untuk pergi pulang kampung, salah satunya hanya untuk ini. Dan Alhamdulillah diterima sama Pak Nopi. Dan satu lagi Pak Nopi. Pak Nopi ini sukunya apa? Pilihan. Pilihan. Kebetulan satu suku. Nah ini. Hanya itu yang pertanyaan terakhir saya hanya itu. Jadi, kita satu suku ternyata. Dan saya manggil Mak Nopi. Nah, jadi saya wawancara saat ini memang betul-betul hanya untuk pengen tahu siapa si Pak Nopi ini. Dan memberitahu kepada semua penonton Mulifa Channel. Jadi, buat dusana semua yang ada di Kabupaten Solo. Nah, saat ini kita sudah tahu bagaimana Pak Nopi berbicara dengan saya, kan? Dari cara gesturnya. Nah, sekarang silakan Anda menilai. Dan ada yang tahu tentang pilihan Anda. Oke, bagi saya, Pak Nopi, calon kebupati Solo. Dan insya Allah akan menjadi bupati Solo. Amin. Amin ya Pak ya. Dan tentu pilihan Anda. Oke, breo. Jadi, seperti itu breo. Kita harus memilih orang yang berpengalaman. Dan yang penting, berpengalaman itu tidak musti tua. Nah, mulai dari sisi tanda jawab ini. Anda akan tahu bagaimana Anda harus memilih. Maka, dari itu, pilihlah. Oke, seperti biasanya. Majulah Minangkabau. Majulah Indonesia. Persepanan saya, Davan Mulifa. Dan di sebelah saya, Nopi Chandra. Di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.